Pemirsa Indonesia masih menunggu sikap resmi pemerintah Australia terkait penghadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil tiga sikap sebagai reaksi penghadapan oleh Intelijen Australia. Di antaranya adalah sikap menghentikan sementara pertukaran informasi dan intelijen dan juga latihan militer bersama antara kedua negara. Dan oleh karena itu, maka ada tiga hal yang Indonesia akan lakukan ke depan ini. Pertama, menggarisbawahi yang telah saya sampaikan tadi, di hari-hari mendatang ini, Indonesia tetap menunggu penjelasan dan pertanggung jawaban Australia atas kasus penyadapan itu. Yang kedua, berangkat dari kasus penyadapan itu terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat Indonesia, sebagaimana yang saya katakan melalui Twitter yang saya lepas dua hari yang lalu, maka sejumlah agenda kerjasama, saya ulangi lagi, sejumlah agenda kerjasama akan kita lakukan review. Yang jelas, untuk sementara, atau saya meminta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelligence. Intelligence exchange dan information sharing di antara kedua negara. Saya juga minta dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun yang sifatnya gabungan.